ada yang lagi syuting kebetulan no jadi kita samperin aja ya sekian ngobrol-ngobrol sama pemain-pemain apa sih ini grup apa tuh? pemain Gang Lenong TV oh si empu-empu ini termasuk ini dong termasuk pemainnya ya oh tolong dong boleh dijelaskan anda sebagai apa di Gang Lenong TV saya di Gang Lenong TV kalau saya sebagai tukang hosif oh bukan sebagai tukang perayu laki-laki orang bukan karena auranya beda ya orang yang baik-baik Oh berarti anda sebagai tukang gosip ya tapi aslinya enggak gosip cuman ghibah em oh gitu ya gimana punya perannya apa mencerita sebagai apa maksudnya kalau yang orang yang ini kita kan kita punya dua channel kalau yang sekarang cukup di Balkis ini saya sebagai istri yang juta jadi enggak mau terima dengan resiko dapur yang sekian harus sekian gitu ya enggak enggak terima kalau suami saya itu pacar lagi sama orang lain Oh berarti enggak mau gitu ya tipe cewek-cewek yang galak gitu ya intinya tidak mau dimadu ini kalau mama ini sebagai apa kalau saya sebagai namanya tapi mau syuting ya udah udah keren apa mama siapa tuh namanya di jadinya belum dikasih tahu perannya belum belum tahu tapi hari ini mau syuting ya Oke deh thank you ya Mami kita ngobrol sama yang lainnya juga ada Mami Nina ya Mami Mami Nina Mami Nina YouTube aku yang sudah beribu-ribu yang yang nonton kayaknya kalau sebut Mami kayaknya kayak udah seimbang soalnya cantik banget banget Mami Nopi dateng si menemani suami ya ini dia tadi yang udah kasih saya sepatu jadi Mami Nopi ikut syuting nggak ini ikut-ikut apa peran yang Mami Nopi mainkan apakah jadi atau jadi tukang-tukang jadi janda Oh jadi janda boleh jadi janda-janda ya Oh janda apa nih mungkin ada janda gatel janda kan perang ya apa Mami Nopi mungkin janda yang galak yang bikin muruhara janda kembang kah iya janda kembang wuhu pokoknya sukses ya Mami Nopi dengan perannya janda kesepian kalau mau ada lagi janda kesepian yuk kita angkut aja makasih ya Mami sehat-sehat let's go ada yang cantik penyanyi dangdol cantik banget tahu disini sumpah tahun Oh kalau mungkin ke kamera kakak apa nih kakak ikut syuting juga atau bagaimana aku penonton 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 macam gini ya kayaknya penonton high-class ya bukan penonton ala ini temen-temen penonton penonton yang berjuang kan oke Amin Kakak gimana melihat syuting apa tidak mau ikut syuting ikut gabung-gabung itu gantiin jadi jandanya Oh plakor plakor bong-bongan ya teman-teman ya bercanda ya gitu tapi 11-12 ya ininya auranya 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 cantik Mami Nopi sekarang ada satu lagi yang ketinggalan Hai Mami Hai Hai ikut syuting juga ya hari ini ya apa perannya sebagai apa Oh ibu RT ibu RT suka ngegosip ya coba dong ma marah-marah gitu coba coba sebagai ibu RT coba Hai kamu jadi angsir hahaha menciwai banget langsung aduh ya Allah gimana gimana jadi angsi makan gaji butau ya agak mau kerja ke dan tidur lulu hahaha gua gua takut dimana merahin bukan acting deh kayaknya serius sih ini mah ini apa bener-beneran Oh itu berceritanya sebagai sebagai ibu RT yang suka merong-merong gitu ya Oh memang muka itu muka-muka judes ya muka-muka jutek gitu ya cocok peran-peran jutek gitu ya Oke deh gitu ya Jadi hari ini perannya peran jutek ya ibu ibu RT yang jutek ya oke deh ah selain ibu RT yang yang jutek mau lagi nggak peran ABG mungkin ABG mau nggak kalau saya kasih peran ABG pantas enggak jadi ABG pantas dong oke aja oke ya thank you ya Mami sehat-sehat dadah itu lagi syuting nanti kita kesana mama ini ikut syuting juga ya Hai ladies Hai cantik siapa sih namanya nama aku ibu rosa ikut syuting juga di sana ya apa perannya nih oh kok kayak tidak pemukai bukan pemulung apa mungkin belum ya belum ya propertinya ya pemulung yang baik hati atau bagaimana Oh jadi rumput lahir di marah-marah ini lahan gue lu macam-macam sebab gue gue kebog lo Oh gitu ya coba acting memarah-marah-marah-marah-marah dong jangan macem-macem ya ini lahap saya tahu gitu sekali macem-macem nggak kasih lahan lagi nggak kasih lahan lagi ya makan geboga nih hahaha bener-bener bisa ber-acting semua ya Mami siapa sih namanya Mami Rosa oke Mami Rosa thank you ya bye ya jadi tadi saya udah ngobrol bersama teman-teman yang ikut syuting Gang Lenong TV ya jadi sekarang kita ngobrol lagi bersama pemainnya Hai abang-abang ya nanti kita ngobrol satu-satu ini abang siapa namanya Bang Udiano No Bang Uno ya panggilan nih Bang abang juga dikut syuting dan inilah sosok yang sudah sudah memberikan saya sepatu yang keren banget tuh sepatu yang akan saya pakai mau set simpen aja di di museum kan hahaha saking kerennya enggak pasti dipaket berarti pesan abang eh peran abang Uno hari ini apa saya peran hari ini dari tukang ojek ya tukang ojek yang bader tapi kayaknya nggak ada tampang tukang ojek deh yang ada tampang bos bos dari kutunya gitu ini putih bangkrut Oh gitu ya Iya jadi bangkrut 2 milion gini jadi saya suruh ngejek kepada daripada nggak nyari duit jadi mungkin tipe M mungkin aparat termasuk peran kayak suami yang takut istri takut istri gitu ya istrinya siapa anda dipasangkan sama siapa pasangan sama Devi Devi yang sebelum saya Oh iya betul jadi itu ya orangnya depan itu dia perannya ibu roma tangga yang yang Judas gitu ya yang baik hati baik hati Oke gitu jadi perannya tukang ojek yang apa yang yang tukang ojek yang 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 langsak lah langsak susah ya tapi temen-temen itu hanya Pak ya Wow aja peran aja faktanya itu sultan nggak juga amin 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 gitu pokoknya sukses ya hari ini ya moga mudah-mudahan channel itu apa dong sebutin namanya balkis balkis 1566 TV Oh berarti ini bukan gang Lenong TV bukan ada dua konten Oh gitu jadi hari ini shooting untuk dua konten dua konten Oh berarti oke 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 berarti apa mohon diulangi kembali konten yang pertama balkis 1566 TV dan yang kedua kontennya gang Lenong Oh jadi bisa dilihat ya gang Lenong TV sama balkis 1 balet balkis yang berarti ada ada oke jadi silahkan ya di ketik aja terima kasih ya Bang Bang Uno sehat terus pokoknya rezeki lancar satu lagi yang belum eh bro eh ini bro apa abang siapa nih biar kita ngomongin perannya apa di gang Lenong TV sama di ngomong juga sama Bang Diano kok sama-sama ngomong-ngomong jadi apa enggak ada duk orang kain bangkrut Oh kalau belum istrinya sehari-hari yang kayak yang gimana Atau mungkin yang yang baik hati Atau yang sekarang ngibul ngomong sama Ustadznya ya Bang Ustadz Assalamualaikum aduh Oh ini Ustadznya ya Halo Bang Ustadz sekarang kita sudah kumpul ya dengan peran Ojek yang suka marah-marah yang gimana-gimana ya istrinya betul sekarang sama bangunnya kok bisa ya tampang Ustadz sementara kayaknya ini bukan kalau saya lihat pikir-pikir dari orang luar kamu dibohongin mulu ini kurang ajar ya Ustadz ya ceramain Pak Ustadz ya bener-bener biar dia sadar gitu ya iya 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 jadi jadi itu karena kalau kadangnya sehatin hancur semua betul untungnya ada Ustadz tapi bener-bener tapi bener ya saya tadi udah nanya satu persatu lengkap nih perannya ada ada pemulung yang rebutan lahan-lahan katanya terus ada ibu rumah tangga yang judul dan termasuk ada tuang Ojek yang begini gitu ya terus ada Ustadznya jadi udah jadi endingnya mungkin ada penceramai sedikit ya ada edu edukasinya ya edu edukasinya kok kenapa apana bisa yang itu bisa diperan Ustadz ya enggak peran apa gitu apa maka memang cocok ya mungkin ini juga percayaan daripada temen-temen juga saudari-saudari juga kami barangkali dipilih untuk menjadi sebagai sehat karena kalau tidak dinasih akan jadi berusaha betul kita akan rusak gitu Oke sekarang Oke sekarang kita kan supaya nanti masa ke depan lebih pada baik tukang-tukang ojek juga biasa ngorong-ngorongin orang betul-betul pada sadar jadi bener-betul jadi bener gitu betul jadi selain tontonan tapi ada unsur-unsur tuntunan tuntunan Oke sekarang pesan-pesannya buat yang nonton apa nih buat yang belum tahu punya nonton buat nonton yang belum tahu ya silakan disimak saja mudah-mudahan ada hikmahnya bagi kita bersama dan bisa kita berbisa apa nih channel YouTube-nya apa nih sebutin channel YouTube yang sekarang syuting balgi 1566 set balik terus dan satu lagi geng Leno Oke baiklah kalau gitu terima kasih Bang Uno sama-sama Abang Boy Bapak Ustadz pokoknya terima kasih sukses ya dengan peran-perannya let's go kita tanya-tanya yang belum sempat kita tanya terima kasih Oke let's go teman-teman baik ke teman-teman di konten saya Marki Barbara dan saya belum semua ngobrol-ngobrol bersama para pemain daripada Lenong TV dan juga Balki 12 lupa ya saya tapi yang jelas ada Mpo Yuliana Dewi Halo Mpo Yuliana Dewi apa kabar baik itu ya b sigh jendak kaya jendak kaya jendak kaya jendak kya bahasa gaulnya ya oh apa jendak Jendak kaya yang baik hati jendak kaya yang suka merong-merong atau jendak kaya apa nih perannya jendak saya yang baik-baik buat uang gitu ya Oh gitu kelompok ini apa perannya apa Dewi ungu jadi pemeran jenis emang terus apa perannya ini pemerannya saya mau ngasih uang santunan ke Ustadz terus santunan jadi perannya suruh cari alamat rumahnya Pak Ustadz tetapi ketemu alamatnya ketemu saya malah ditip sama ojek Oh iya 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 oke oke tapi ojeknya itu penipu nah makanya makanya jangan percaya sembarang orang apalagi ojek kualat itu yang sudah nipu jangan mendingan langsung di saya aja saya penipu juga jujur gitu ya pokoknya po Yulina Dewi Dewi sukses dengan perannya po dewi ungu juga dengan peran-perannya semoga Oke sekarang pesan-pesan nih buat yang nonton Oh ya kalau pengen nonton harus ke apa channelnya apa nama YouTube-nya apa balgis-balgis 1566 isi satu lagi ada juga apa Oke oh iya ya oke berarti hari ini jangan lupa jangan lupa bagi 1566 Oke nah jangan lupa ya di subscribe di di lonceng di pesan-pesan komen-komen ya oke terima kasih udah oke ada satu lagi yang belum sewan jarah ini sebagai apa ya sepul mungkin apa sebagai sebagai apa lagi terus sebagai apa lagi let's go Hai bro Tara ini orang yang suka orang yang suka ngangkut-ngangkut barang-barang ya gimana bro hari ini sehat bro apa ini kayaknya orang-orangnya sibuk-sibuk banget hari ini emang ada apa gitu kita merencanakan konten baru ya di balkis ya kontennya namanya balkis 1566 balkis 1566 1566 konten baru ya nah saat ini channel baru ya di dalam proses shopping Insya Allah nanti malam akan di share ya di YouTube jangan lupa tuh ya like comment dan subscribe betul oke boleh ini nggak boleh tahu apa judul yang hari ini hari ini judulnya titipan titipan nilahi oh titipan nilahi apa sih namanya nah nih penitipan penitipan yang ini juga di penipun ini tukang ojek lebih enggak mau aja penipun ya pokoknya judulnya jadi begini ya kan ada seseorang ya ibu-ibu menitipkan duit itu buat santunan anak yang jatuh yang jatuh akhirnya titip dengan seorang tukang ojek ternyata duit itu di tidak sampaikan oleh rw kurang ajar kayaknya suatu gimana amanah aja gimana nah ini tuh buruk aja langsung oke sampai ketemu lagi di akun 1566 balkis balkis 1566 oke oke pokoknya akan tayang ya sukses ya dengan konten terbaik dengan channel terbarunya ya pokoknya jangan lupa teman-teman selalu nonton dan ikuti terus ya ternyata masih ada satu pemain kita yang sudah aduh semangat terus ya sebagai apa nih hari ini perannya aku sebagai ini aja keamanan sebagai ronda lingkungan nah itu aja intinya pokoknya aku mau mendukung aja supaya bagaimana dengan cara kampung-kampung kita gini aman jangan ada sesuatu yang tidak diinginkan nah itu merdeka pokoknya merdeka sukses jangan ada yang tidak diinginkan nah jadi kita sebagai hand itu harus ronda gitu ya rasa bertanggung jawab betul siapa tahu ada maling-maling yang menjeliling ke rumah-rumah itu aja sampai terjadi yang dilarang itu saja betul iya dan pesan saya harus bawa golok iya 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 oke makasih kenal ketelan dulu siapa namanya oh saya untuk sehari kong sehari hanya keamanan atau amsit lah orang kampung ya oke kong pokoknya sukses ya hari ini asyik amin semangat sehat terus ya kok amin biar bisa tetap berkembang dengan perang-perangnya thank you Assalamualaikum kalau situ itu si barbara demi Allah berarti emak tadi waktu saya ngobrol sama emak kaga tahu kalau saya barbara bukan Allah berarti mau cari siapa maka waktu siapa ya loh kalau ngomong-ngomong yang sekarang ini memang foto yang ganti cantik ya waduh disini yang tepat ini kita mau ketemu belum sempat ngobrol sama Pak Edi nih Hai Pak Edi Assalamualaikum jadi ini sudah bubari ajarnya teman-teman saya belum sempat ngobrol dengan beliau karena belum ada kesempatan bisa sudah ngobrol panjang lebar jadi hari ini pas kebetulan lagi santai jadi ditodong untuk ngobrol pedi gimana dari kemarin sampai sekarang acara sudah selesai dan saya pun sudah mengisi eventnya gimana ya acara secuk sukses diulang tahun ke-15 dan menyanduni 200 anak yatim jatuh dan sekarang guys sudah pres sudah bisa istirahat sudah bisa tidur dan seger pokoknya oke banget deh iya iya barbara gak tampilnya oke menghibur orang sukses banget deh Oke apa nih harapannya untuk radio balik sendiri yang sudah kemarin bikin event Alhamdulillah kalau merasa sih terhaya terbilang oke dia motivasinya hanya satu bagaimana rado bisa mendapatkan hiburan dan rado itu bagaimana ada-ada pahala kita dan amal kita main radio itu aja jadi ada ada dua visi kita dapat hiburan dada ibadah kita gitu oke dvd ya harapan kedepannya pengen seperti apa sih sebenarnya pengen maju dan sukses walaupun kita berada di radoa yang di level 3 betul tapi insya Allah kita ingin maju ke depan sama dengan stasiun-stasiun rado lain semuanya ingin maju dan ingin sukses oke deh pedi pokoknya dua saya adalah semoga pedi tetap tetap sehat itu yang paling penting saya tidak berdua pedi menjadi seorang seperti apapun tapi saya hanya mendoakan satu tetap sehat amin karena kalau kita sudah sehat kita bisa apapun yang kita inginkan bisa kita melakukannya itu yang kita ya kan betul oke juga bersukses amin 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 sesuai dengan cita-cita dan keinginan oke oke sama-sama sukses ya thank you pedi sudah ngobrol walaupun cuman sedikit terima kasih ya buat semuanya dadah thank you baik teman-teman kayaknya hari ini kita sudah dulu ngobrol bersama channel Balkis 1566 itulah jadi kalau teman-teman kepo karena Balkis 1566 itu sekarang sudah punya channel dengan konten-konten yang menarik jadi buat yang boring yang kepengen nonton yang seru dan lucu ayo Pak pantingin dan tonton jangan lupa juga tetap dong mempromosikan punya saya gitu ya karena ikan YouTube gue gitu Marki Barbara jangan lupa dikomen terima kasih buat semuanya jangan lupa untuk terus jaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi thank you I love you bye-bye dadah